Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali dengan Ayubi Channel salam satu Tuhan teman-teman sebulan terakhir ini atau tiga minggu terakhir ini yang lagi viral ini ya Muallaf Cindo jeselin C jeselin yang membuat pendeta Andre tunggal sampai baper ya hahaha sampai ngajakin ngopi atau duduk satu meja dengan C jeselin ini tapi C jeselin ini teman-teman tidak surut ya tidak takut siap diskusi atau ngopi satu meja dengan pendeta Andre tunggal ini yang lagi viral nih dibahas di channel channel Kristen dan ada lagi yang tak kalah viral yang satu ini nih 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 hehehe diskusi kohdonditan ya dengan Mbak Kezia mau ikut Yesus tanda tanya jadi muslim dong gitu ya video ini juga viral video ini juga mendapatkan tanggapan yang menurut saya baper-baper abis gitu ya ujung-ujungnya Mbak Kezia ini mengikrarkan dua kalimat syahadat kita langsung simak videonya teman-teman bertobat ikut tajaran Taurat jangan ikut pelakuan orang Farisi karena orang Farisi dianggap sama Yesus munafik ya 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 gimana dong hehehe sekarang kalau menurut case-nya Yesus itu muslim bukan tau gak artinya muslim muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada sang mencipta artinya ya dalam bahasa Arab muslim arti definisi itu begitu Islam tahu artinya apa Islam artinya berserah diri jadi orang muslim adalah orang yang berislam ya ya Islam mati berserah diri atau damai atau selamat atau patuh saat tunduk bilang orang yang berserah diri yaitu sebut muslim nah Yesus kira-kira muslim muslim kaunya karena kan dia ya menyerahkan urusannya kepada bapak iya kepada bapak satu kedua Yesus waktu ditemani kesemani doanya gimana bersujud-sujud karena matah gama apa yang sujud doanya muslim ya Yesus Islam kan Yesus kira-kira makan babi nggak di empat puas baru itu pernah baca nggak nggak pernah umat beragama apa yang makan babi islam ya kan Iya bener Yesus puasa nggak puasa 40 hari ya Iya umat beragama beragama apa yang puasa sebulan islam Yesus sunat-sunat umat beragama apa yang sunat islam Kristen surat nggak nggak ada yang sunat tapi alasannya bukan karena agama-agama karena kesehatan diskusinya santai teman-teman ya diskusinya ringan santai tapi menurut saya ngenak kali ini teman-teman ngenak ya umat islam itu berserah diri kepada Allah Yesus juga berserah diri kepada Tuhannya yakni bapaknya berarti Yesus muslim dong Iya Yesus berserah diri kan gitu eh pantas saja eh pendeta Andre tunggal ini baper ya terhadap muallaf-muallaf yang diislamkan oleh kohdon ditan seperti Mbak Kezia ini sampai ditanggapi dengan serius oleh pendeta Andre tunggal ya ya menurut saya pantas banyak eh pendeta-pendeta di luar sana baper terhadap kohdon ditan ini teman-teman karena menurut saya meskipun diskusinya itu santai air ringan tapi berbobot ngenak banget gitu loh di sini ceritakan Yesus mati di kapaninnya Iya bener umat beragama apa yang mati di kapanin Islam berarti Yesus muslim bukan gitu-gitu nah lu mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus jadi muslim dong iya iya loh kalau mau ikut Yesus kan berarti muslim jadi muslim karena kita orang muslim yang apa yang doanya sudut sunat mati di kapanin nggak makan babi kuasa kita yang mirip dengan Yesus dicirta ini gitu loh gimana dong gimana dong gimana dong ya kalau mau ikut Yesus ikut Yesus jadi muslim dong karena Yesus kan muslim muslim itu apa orang yang berserah diri kepada Tuhan Yesus taat terhadap kehendak Bapak nggak taat taat dong ya wanita ini teman-teman Mbak Kesha ini pada akhirnya mengikrarkan dua kalimat syahadat jadi nggak heran teman-teman apabila kohdon ditan dengan muallaf-muallaf yang diislamkan oleh beliau ini mendapatkan tanggapan serius dari pihak sebelah ya jangan heran teman-teman karena Oh ya seperti yang saya bilang tadi meskipun bahasannya itu diskusinya itu ringan santai tapi ngena tapi berbobot gitu ya sekarang kita simak nih prosesi eh pengucapan dua kalimat syahadat yang dilakukan oleh Mbak Kezia ya kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim ashadu ashadu ala ilaha ala ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah aku bersaksi aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah putusan Allah putusan Allah Alhamdulillah sah ya saksi sah ya Alhamdulillah Allah warahmat tambah anggun ya tambah cantik pakai jilbab pakai hijab teman-teman ya eh begini teman-teman sekali lagi jangan heran jika video-video dari kohdonditan ini mendapatkan tanggapan serius dari pihak sebelah khususnya si pendeta Andre Tunggal ini yang diajak debat oleh kohdonditan gak mau maunya cuma menanggapi video-videonya kohdonditan gak tahu kenapa ya mungkin malu dengan kohdonditan mungkin takut dengan kohdonditan atau mungkin apa gitu atau mungkin takut kehilangan jemaat mungkin mungkin loh ya mungkin dan orang-orang yang bersyahadat teman-teman bisa dipastikan ya bisa dipastikan bahwa memang betul-betul Kristen betul-betul mantan Kristen gitu ya nggak asal ngaku-ngaku saja ya kalau disini di Yayasan Muallaf ini pasti ada hitam di atas putihnya ada agama terdahulunya pasti tercantum pasti dicantumkan teman-teman ya seperti Muallaf Center Yogyakarta misalnya agama terdahulunya itu jelas ada hitam di atas putihnya ada saksi-saksinya berbeda dengan orang yang mengaku sebagai seorang murtadin mengaku mantan Islam saya kasih contoh Aman Suherman ya Aman Suherman mengaku mantan Islam mengaku juara 2 MTQ Jawa Barat katanya setelah diselidik-selidik-selidik-selidiki ternyata oten teman-teman ternyata oten ternyata bukan mantan Islam dan si Aman Suherman itulah yang menyeret pendeta ucup bulu-bulu sampai masuk penjara ya teman-teman jadi pandangan saya yang memang beda sekelas antara orang yang Muallaf dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin terima kasih sudah saudariku mohon maaf jika ada silap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!